Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys selamat bergabung di channelnya Yuyu Endang pagi ini sebelum beraktifitas kita sewajib sarapan ya nah hari ini saya sarapannya dengan makanan khas Toboli atau khas Bangka ya ini ada PMP nah ini PMP ya ini enak banget nah terbuat dari ikan yang fresh ya ini fresh nah ini ada risol ya ini isinya ada kentang ada wortel ada ayam ya enak banget jadi makan risolnya pakai cabai rawit ya nah kalau makan PMP nya harus pakai ikan ya jadi teman-teman harus sarapan ya wajib sarapan sebelum beraktifitas oke nah ini ada juga aduh ini sarapan saya banyak nih ini adalah sate kuah ya sate kuah nih nah ini sate kuah ini terbuat dari ikan juga jadi pelobangka ini itu sangat kaya akan ikan ya jadi biar bergizi apalagi di masa pandemi ini ya kita harus makanan yang bergizi harus banyak makan ikan sayur dan minum air putih nah air putihnya saya minum izauran ini minuman yang sangat bagus sangat baik untuk kesehatan tubuh karena minuman ini PH nya tinggi dan sangat bagus sekali untuk menghindar dari virus-virus covid jadi mudah-mudahan ya kita selalu sehat bersama izaurah oke nah ini harus diminum setiap hari loh teman-teman jangan sampai ee apa gak diminum ya jadi ini sangat bagus sekali izaurah saya selalu saya tiap hari loh minum ini oke ee pertama saya mau sarapan pempek dulu nah ini ada banyak di tempat lain cuman kalau daerah kita itu sangat ciri khas sekali pempek ya terbuat dari ikan terigu eh terigu ini apa ee tapioca ya tepung tapioca kalau basakan itu sagu ya makannya ini ditetelin sama kuah ya nah ini kuahnya kuahnya pedes loh temen-temen ya kuahnya pedes ini ciri khas banget loh ciri khas banget daerah Bangka atau Tobuali saya tinggalnya di Tobuali temen-temen ya temen-temen sarapannya apa jadi biar kita ada tenaga oke tisu kakak kak tisu oke ya ini pedes banget deh huh enak endul pokoknya kalau yang suka dengan pempek aduh cobain deh pempek Tobuali enak banget ini saya makan ya tuh enak banget pedes kuahnya pedes banget seger ya Bismillahirrahmanirrahim enak enak banget kuahnya apa cabai rawit ya dengan bawang putih eh air asem gula merah tampur gula pasir juga ya gula putih juga dimasak mendidih-mendidih enak banget kalau suka pedes pedes Uduh enak kalau makan PP ini enggak ada bosennya temen-temen ya udah bosennya jadi setiap hari harus ada buat cemilan juga enak buat diet ya hmm mantap ini enak banget di mana-mana ada pempek ya apa jualan pempek itu ada tapi masing-masing daerah itu beda ya beda rasanya ada yang pempeknya nggak pakai ikan ada yang pakai ikan seger ya suami saya kan orang Palembang jadi dia suka banget dengan PMP tapi katanya beda PMP Palembang sama PMP Bangka ini beda banget ya sama-sama enak sih cuman kita udah biasa makan PMP ini jadi enak enak apalagi baru panas-panas nih habis digoreng enak banget habis digoreng gorengnya yang garing ya enak kalau di kita itu ciri khasnya PMP ada kepelang mohon maaf ya teman-teman ales sedikit gangguan suara karena saya lagi perbahar di dapur jadi agak berisik gitu ya enak banget salah pandangan PMP ini juga mengenyangkan ya enak banget ibu saya paling suka bikin ini enak banget biar terbuat dari apa bisa direbus bisa di ikan mentahnya ya tapi ikan mentah lebih enak enak ibu saya ikan abis digoreng enak 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 Invece udah ya saya minum dulu Izaura saya udah berapa dus loh teman-teman setiap hari saya minum ini biar sehat kalau yang ada riwayat penyakit apapun ya, ini sangat bagus sekali diminum harus rutin harus rutin setiap hari kalau satu hari itu ada 3 botol ada 4 botol harus habis enak ini namanya risol risolnya segitiga loh teman-teman gurih banget kalau makan ini harus makannya dengan cabai cabai rawit harus dengan cabai rawit ya ini pedas banget loh bismillahirrahmanirrahim pedas-pedas gitu karena rata-rata ya orang bangga itu hobinya pedas makan ini juga enak pakai kuah jadi pakai rawit ya sekarang kita coba pakai kuah gui banget lalu pakai kuah kuah pempek ya endul ini bikinnya pakai kulit lumpia ya ada juga bisa bikin sendiri juga bisa atau ada yang sudah jual permanen apa jual jadinya gitu ada kulitnya bisa juga untuk lauk makan loh ya kayak pempek ini enak buat lauk makan ya enak banget oke nah sekarang saya mau makan sate kuah nah ini namanya sate kuah ya terbuat dari ikan tuh tuh enak loh ini dibikinnya bulet-bulet ya jadi adonannya dibikin ikannya ya ikannya dicampur dengan apa lada ya ini bawang apa lada sama penyedap garam ya terus sama tabung tapioca terus dibikin lah kayak gini kaya ondel-ondel ya kaya bulet-bulet gini nah makannya kuahnya ini enak loh cuma di bening aja nah kalau buat anak-anak tuh paling cocok ya buat anak-anak kita makan enggak pedes kalau ini karena cabainya terpisah teman-teman nah ini cabainya cabainya terpisah ya buat lauk makan enak nih ya kalau buat anak-anak juga bisa anak-anak lebih bagus makan kayak gini karena sehat dan bergizi ya nah karena saya hobinya pedes jadi saya mesti pakai cabai tuangkan cabainya uh ini kalau tambah pedes tambah enak tuh ya coba dulu ya teman-teman pedes enggak ah kurang ya kurang pedes kalau enggak pedes enggak nampol tuh kita habisin aja deh tuh tuh abis ya tuh tuh enak deh bisa nambah makannya nih kalau makan kayak gini pedes tuh ya teman-teman coba coba kuahnya dulu ah enak banget enak banget ya nih ini buletnya gak usah terlalu gede sedang aja jadi biar sekali makan langsung masuk ke dalam hehehe kalau gede mesti digigit dua kali kalau ini emak enggak ya karena kecil ya Bismillahirrahmanirrahim hmm enak enak ikannya terasa ikannya terasa banget tuh kuahnya enak ya kuahnya enak banget seger gurih ya tuh nih tuh tuh terasa kelihatan ikan putih-putihnya itu ikan loh ini apa tepung tapioca nya sedikit gak banyak ya teman-teman jadi lebih banyak ikannya daripada tepung tapioca nya coba lagi ya hmm segera kalau buat anak-anak ya misalnya buat anak kita itu ikannya harus harus gak ada tulangnya jadi bisa ikan tenggiri bisa ikan itu apa ikan parang-parang ya tenggiri lebih enak loh teman-teman karena tenggiri kan itu isi semua ya isinya kulitnya kulit ikan tenggiri juga bisa dibikin pempek isinya dibikin sate kulitnya bisa bikin pempek hmm sate ini ada sate kuah ada sate bakar ya sate panggang namanya ya kalau sate panggang itu isinya ya adonannya itu dibungkus pakai daun pisang nanti saya akan apa coba ya nanti di konten berikutnya saya akan coba makan sate panggang itu lebih enak banget ya enak banget ini kalau yang hobi ya 5 atau 10 gak terasa nih makannya enak banget nanti saya akan bikin konten ciri khas makanan kuliner ya kuliner bangka akan saya coba untuk dipromosikan kepada teman-teman yang bukan orang bangka pasti enak hmm enak banget buri sedap buri sedap ini anak saya suka banget makannya lihat dia kalau makan pasti emak sate kuah di bangka itu banyak apa seafood gitu ya makanan yang terbuat dari ikan banyak ada kempelang terus ada terasi nah terasi bangka itu enak banget kalau dibikin sambal luar biasa nanti saya akan bikin konten masak ya masak makanan khas bangka ya buat teman-teman ah pokoknya mantap pisan kita orang Sunda mantap pisan kalau bahasa orang bangkanya nyaman bener kalau orang bangka enak kalau bahasa bangka enak itu apa ya nyaman ya ini udah mau habisin teman-teman tinggal satu tinggal satu orang bangka kalau enggak pedes hmm enggak kemakan memang apa cabe ya raja cabe apa-apa pedes makan bakso pedes makan mie ayam pedes makan bikin kuah pempeknya pedes hati kuahnya pedes tuh pedes banget apalagi masakan kuningnya pedes banget dihabisin ya kita habisin nih kita habisin wah pokoknya mantap seger hmm 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 nenek, 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 nenek neng nenek, nenek ano neng doyan apa suka Oke minum lagi ini walaupun enggak dingin airnya dingin kayak air zam-zam jadi walaupun enggak minum apa enggak dingin kayak air es tetap enak jadi dahaganya langsung Hai ini pedasnya langsung apa hilang saya biasanya kalau minum itu langsung habis ya langsung habis atau enggak setengah ini satu kali minum ya satu minum langsung habis enk banget airnya dingin kayak air zam-zam Oke teman-teman sarapan saya sudah sudah makan pempek udah makan risot udah makan sate kuah jadi saya kenyang banget enak habis ini saya mau masak buat keluarga masaknya rencananya mau pengen lempah kuning ya nanti akan saya bikin konten buat teman-teman sekalian Oke ya tetap jaga kesehatan ya teman-teman dan prokesnya tetap dijaga kalau keluar rumah harus pakai masker kemudian harus sering cuci tangan eh jaga jarak dan jangan berada di kerumunan ya kalau memang enggak penting-penting banget ya nggak usah keluar lah ya sekarang ini kan banyak yang jualan online ya jadi kita cukup di rumah aja kita pesan lewat online makanan yang kita mau datang ya oke selamat pagi salam sehat buat kita semua jaga kesehatan jaga imun tubuh minum vitamin dan air putih dan jangan lupa minum izaura oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah